Perkenalan Pak Ahyad dengan pohon tin berawal dari gangguan penyakit diabetes yang menyerang ibu mertuanya. Penyakit diabetes yang kian memburuk bahkan membuat kedua mata ibu mertua Ahyad mengalami rabun karena tingginya kadar gula dalam darah. Pak Ahyad lalu meminta beberapa lembar daun tin kepada Pak Kunta untuk obat. Ia merebusnya dan memberikan kepada sang ibu mertua untuk diminum dengan rutin. Hah, ajaib. Kesehatan sang ibu mertua lambat laun mulai membaik. Semenjak itulah, Pak Ahyad mulai tertarik menanam sendiri pohon tin di belakang rumahnya. Nah Pak, ada nggak pengalaman menarik nih selama Bapak bergudidaya pohon tin ini? Pada waktu itu saya kembangkan pohon tin, ada istri teman saya, itu kena penyakit miyum stadium 3. Pada waktu itu di diagnosa harus dioperasi. Setelah itu ke rumah, terus saya anjurkan minum teh daun tin. Kurang lebih satu bulan, terus di diagnosa kembali ke dokter, ternyata sudah hilang. Kabupaten Gresik disebut-sebut sebagai daerah pelopor budidaya tin skala besar di Indonesia. Pak Kunta sendiri menanam pohon tin karena berawal dari kecintaannya pada tanaman hias. Seiring berjalannya waktu, ternyata banyak orang yang tertarik menanam pohon tin karena hasil dan keunikannya. Pak, pohon tin ini kan belum terlalu familiar ya di Indonesia. Ada kesulitan pemasarannya nggak Pak? Untungnya di era sekarang kan begitu banyak media ya. Media sosmed, kemudian sosmed pun beragam. Mulai si ini, ini, ini semuanya akan membantu proses penginformasian tentang pohon tin. Menurut penelitian, tanaman tin memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Terutama buah dan daunnya yang berhasil untuk mengatasi diabetes, batu ginjal, asma, obesitas, hingga wasir. Terima kasih telah menonton!